Purnopo, saya mau tanya soal inovasi teknologi untuk ketahanan energi di Indonesia. Itu apa yang jadi fokus ya? Apa geopolitik energi tentang apalau Cina, Selatan, dan apa itu Pak? Kalau kita bicara ketahanan, ketahanan energi itu turunan dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu adalah geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia itu diturunkan dari geopolitik. Jadi kalau kita dikaitkan dengan masalah Cina, geopolitik kita sudah jelas. Geopolitik itu apa sih Syafira? Geopolitik itu kan cara memandang diri kita. Cara memandang diri kita, baik itu internal maupun eksternal. Kalau cara memandang diri kita internal, kaitannya dengan energi, yang penting kita mendapatkan pengamanan suplai energi. Yang penting kita, rakyat kita bisa mampu untuk mendapatkan energi. Dalam arti kita, kita ada affordability. Kalau yang pertama tadi, availability itu adalah ketersediaan. Yang penting tersedia ini energinya untuk kita pakai. Yang kedua adalah affordability. Supaya kita mampu untuk beli energi. Kalau tidak mampu bagaimana? Nah, pemerintah memberikan subsidi kan begitu kan. Yang ketiga adalah accessibility. Bagaimana kita bisa mengasses. Karena kalau kita lihat ya, energi-energi di Indonesia ini, letaknya jauh dari titik suplai. Dan titik di mana? Titik di mana? Kebanyakan di mana? Di Jawa. Karena 60% penduduk kita di Jawa. Jadi, energy hungry area itu di Jawa. Begitu, di Jawa. Jadi, padahal energi kita ada di Masela, di NTT, di Papua, di Kalimantan Timur, di Sumatera. Jadi, accessibility itu adalah bagaimana ini kemudian dikonek supaya masyarakat bisa menikmati. Jadi, infrastruktur penting. Yang keempat, A keempat itu adalah accessibility. Bagaimana rakyat kita itu bisa menerima keberadaan energi. Contohnya, energi nuklir. Energi nuklir, seadulah rakyat kita bilang NIMBY. Not in my backyard. Aku senang nuklir, aku silahkan dibangun nuklir. Tapi jangan di dekat rumah saya dong. Jadi, istilahnya empat. Ini konsep yang kita kembangkan di dunia pendidikan. Bagaimana kita menyikapi ketahanan energi. Tambahkan. Ya. Affiliability, affordability, accessibility and acceptability. selamat menikmati